Nyalakan HPnya pakai tangan kiri Rekam ini Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media Biarkan dunia menyaksikan Dari lapangan medan merdeka Dikirimkan pesan kemerdekaan depan setidak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan saya disini Leonardo Sirahid Di program Review lah ya Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Hari ini kita lihat sendiri Ada demo ya Demo peduli Palestina Dan diadakan di Monas dan itu Mencapai katanya jutaan orang Berkumpul untuk bersatu hati Untuk mengutuk Israel Ataupun mengejas Supaya tidak ada lagi perperangan yang dilakukan oleh Israel Penindasan-penindasan seperti itu Jadi Maka dari itu mereka berkumpul bersatu padu Untuk menyarankan Untuk menyarankan perdamaian Tapi saya tidak tahu Disini bukan perdamaian ya Harinya Disini Ada Mengatakan bahwa Aksi Aksi dukung Palestina hingga kutuk Israel Artinya Bukan perdamaian Tetapi Mengutuk Mengutuk Israel Ya ini Kita Coba Ini Nah ini Sebentar Kita baca ya Beritanya Teman-teman Isi poster Masa Masa Di Monas Dukung Palestina Hingga kutuk Israel Masa Kita baca Masa bela Palestina Menggelar Aksi damai Di Monas Jakarta Pusat Hari ini Ragam poster Bentuk dukungan Ke Palestina Hingga mengutuk Serangan Israel pun Bermunculan Pantauan Detik.com Di Monas Jakarta Pusat Jakpus Minggu Terlihat Sejak pagi Masa membawa poster Bertulisan Dukung untuk Palestina Salah satunya Oleh ayah Yang menggendong Anaknya di Pundak Membawa Poster Bertulisan Save my friend Is Gaza Ya ini Teman kita Adalah Gaza Dibuangnya Kemudian Tampak poster Dukungan Agar Palestina Merdeka Yang bertulisan From the Reef to Seat Palestina Will be Free Ada juga Ayah dan Anak Yang membawa Poster Bertulisan Israel Is Criminal Voices Voices With Neville Silent Nah ini Gambarnya Ada anak Kecil Yang digendong Dan anak Itu Dipegang Begini Terus Nah ini Juga Ini poster Poster Mereka Yang Ke Israel Yang apa Yang tadi Pagi Menyuarakan Ibaratnya Israel Israel Tuhil Kemudian Ibu dan Anak Yang mengenakan Sorban Bendera Palestina Membawa Poster Bertulisan Israel Israel Tuhil Di Bendera Kebangsaan Palestina Terakhir Seorang Wanita Menegakkan Poster Setinggi Tingginya Bertulisan Nah ini Bentang Bendera Raksasa Masa Mendekati Kawasan Monas Jakarta Pusat Aksi Bela Palestina Bendera Raksasa Palestina Dibentang Pantauan Minggu Bendera Tersebut Memiliki Panjang Kurang Lebih 20 Meter Bendera Tersebut Dibentang Di atas Masa Aksi Yang Hadir Masa Secara Estafet Bergantian Membentangkan Bendera Tersebut Bendera Itu Pun Bergerak Mengikuti Lautan Masa Yang Ada Di Monas Dikumandangkan Serasa Bendera Tersebut Dibentangkan Sejumlah Pejabat Turut Hadir Dalam Aksi Bela Palestina Hari Ini Di Antaranya Menko PMK Muhajir FND Menak Yakut Koli Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Ketua DPR RI Puan Marani Amin Rais Dan Anis Baswedan Ini ada Anis Baswedan Juga ya Teman Teman Bisa Kita Lihat Disitu Kumpulan Dari Mereka Yang Peduli Palestina Oke Apa tanggapan Kita Prihal Ini Ya Untuk Perdamaian Menurut Saya Oke Oke Karena Harus Kita Gongkan Juga Untuk Perdamaian Tapi Kalau Untuk Dipermasalahkan Untuk Mengutuk Terlampau Berlebihan Coba kita Lihat Ini ada Videonya Juga Video Hasil Dari Aksi Ini Oke Itu Tadi Videonya Nah Disini Sebentar Ya Disini Kita Tahu Sendiri Kalau Untuk Mendukung Palestina Saya Juga Setuju Untuk Biar Tidak Ada Perang Lagi Gitu Ya Di Disini Antara Kontroversi Mengenai Palestina Dan Israel Saya Hanya Melihat Dari Sisi Kemanusiaan Aja Sejak Awal Saya Tidak Setuju Dengan Serangan Yang Dilakukan Baik Itu Dilakukan Oleh Hamas Maupun Israel Karena Akibat Dari Semua Itu Pasti Ujung Ujung Rakyat Sipil Yang Terjadi Kena Korban Dan Sekarang Terbukti Banyak Korban Yang Berjatuhan Mulai Dari Bayi Balita Anak Anak Remaja Orang Dewasa Dan Banyak Juga Lansia Banyak Menjadi Korban Atas Peperangan Yang Terjadi Semua Bangunan Mulai Dari Rumah Sekolah Rumah Sakit Rumah Ibadah Gereja Masjid Dan Sebagainya Banyak Lagilah Bangunan Itu Hancur Akibat Peperangan Yang Terjadi Dan Disini Kita Lihat Sikap Indonesia Dalam Pembukaan Undang Undang 1945 Menyebut Bahwa Segala Bentuk Perjalan Penjajah Di Atas Dunia Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusian Dan Pri Keadilan Itu Tertulis Di Amanat Undang Undang 1945 Tersebut Menjadi Dasar Dari Sikap Bangsa Indonesia Dalam Membela Palestina Agar Mendapatkan Kemerdekaan Sebenarnya Palestina Itu Tahun 90 80 Sudah Merdeka Dan Disini Sedikit Cerita Mengenai Sejarah Indonesia Dan Palestina Pada 6 September 1944 Ada Momen Yang Penting Bagi Palestina Dan Indonesia Saat Itu Palestina Mengakui Indonesia Sebagai Negara Merdeka Secara De Facto Pengakuan Ini Disebarluaskan Ke Seluruh Dunia Oleh Seorang Muftif Muftif Besar Palestina Atau Dibilang Sheikh Muhammad Amin Allah Husaynin Dukungan Dukungan Palestina Terhadap Kedalautan Indonesia Bahkan Sudah Disampaikan Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Dan Itu Terwujud Gitu Ya Nah Dari Sini Kita Lihat Kalau Memang Untuk Perdamaian Kita Setuju Juga Dari Sini Tapi Yang Jelas Kita Balik Lagi Saya Akan Coba Memberikan Lagi Satu Contoh Video Teman Teman Video Dimana Di saat Di Jakarta Melakukan Seperti Ini Ribuan Orang Ratusan Orang Berkumpul Untuk Mengutuk Israel Dan Disini Ada Juga Video Di Papua Yang Memberikan Pawai Gitu Ya Mari Kita Lihat Dulu Videonya Sebentar Saya Akan Keluarkan Ini Videonya Doa Dan Paradip Perdamaian Israel Dan Palestina Di Kabupaten Sorong Prof Papua Barat Dayak Ya Dan Ini Sangat Toleransi Memang Benar Benar Melakukan Perdamaian Mungkin Teman Teman Nanti Bisa Simak Dari Video Ini Dan Apa Pandangan Kalian Perbedaan Antara Video Yang Tadi Yang Pertama Saya Tayangkan Dengan Video Yang Kedua Ini Mari Kita Tonton Terima Nah Nah ini dari sini kita bisa melihat ya Di sini ada bendera Israel, ada bendera Palestina, ada bendera Indonesia Ini namanya parade perdamaian Israel dan Palestina Dan menurut saya ini sangat toleransi yang dilakukan oleh Papua Barat ini Provinsi Papua Barat ini Dan ini sudah di post di media sosial dan ini respon dari mereka Kim Ho ini baru Nah dia bikin tanda hormat Keren misi perdamaian Salam damai buat Israel VS Palestina Di talik yang benar yang gini Minta aksi damai tapi yang satunya dikutukin itu mah bukan aksi damai Nah mungkin saya setuju juga apa yang disampaikan oleh di talik ini ya Jeff Vando Broto itu baru benar dan keren Cerdas pula Dukung untuk satu perdamaian bukan hujat menghujat dan cacimaki Ya saya setuju Kalau mau mendukung kita damaikan dua-duanya gitu Jangan satu timpang tindi gitu Jadi nyamping kayak ini kan perdamaian Perdamaian ya harus bawa bendera Indonesia Bendera Palestina Bendera Israel yang seperti ini Yang harus dikobarkan gitu Edi Karolus Mantap dan luar biasa We all stand in with Israel all the time Tanda hormat Hormat lamhot Seharusnya seperti ini serukan perdamaian kedua negara Jangan belah satu Biar adil Ya saya setuju DS17MRG Sekali lagi ini bukan tentang keagaman Ini tentang kemanusiaan Setuju Saya setuju ya Yes saya Beberapa pihak ada yang bilang Lebih baik damai Beberapa pihak lain Palestina harus menang Lebih baik berdamai Karena jalan tengah yang lebih baik Walaupun Israel berdamai dengan Palestina Dia juga harus bertanggung jawab Atas semua kerusakan yang diperbuatnya Karena hanya situs keagamaan disana yang harus dijaga Yang dimana menjadi saksi Adanya agama Samawi Yahudi, Kristian, dan Islam Gini Barupis Gini Barat Stepani Beda di ibu kota Konoha Lebih cerdas pemikiran di bagian timur Salam damai bagi kita semua Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia Setuju Papua jauh lebih mengenai Mengenal kasih daripada Demo Monas Jakarta Damai itu membela kedua belah pihak Untuk menjabat tangan Dan ninggalnya Dendam dan peperangan bukan kutuk mengutuk Ini yang benar Bestri Maria Cahaya bintang timur Ya ini ya Keren misi perdamaian Angelina Ini baru Nah disini responnya semuanya baik ya Melihat dari hal ini Tanggapan dari Netizen Menganggap bahwa ini adalah Memang benar-benar Mengangkat Toleransi perdamaian Gitu ya Jadi artinya ini Memang serius Gitu ya Ya kembali lagi Kalau kita tarik lagi Memang Israel Bangsa pilihan dan kesayangan Tuhan Ya Bangsa-bangsa akan Takluk Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu Jadilah Tuhan Atas saudara-saudaramu Dan anak-anak ibumu Akan sujud kepadamu Siapa yang mengutuk engkau Terkutuklah ia Dan siapa yang memberkati engkau Diberkatilah ia Itu sudah jelas tertulis di Kejadian 22 Eh 27 Ayat 29 Bangsa-bangsa Israel adalah Umat kesayangannya Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati Tidak mungkin dia Batalkan berkat-berkat itu Bahkan yang tertulis dalam Alkitab menjelaskan Orang yang mengutuk Israel Sebaliknya akan mendapatkan Kutuk dari Tuhan Namun Tuhan pun bukan tidak pernah Marah kepada bangsa Israel Apalagi di Bayel Peor adalah Peristiwa tragis Penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibatkan Matinya 24.000 orang Karena ditimpa kerumunan dari Tuhan Kisah ini dicatat dalam Alkitab Ibrani dan perjanjian lama Di Alkitab Kristen Terutama di dalam Kitab Bilangan Pasal 25 Ayat 1 Sampai 15 Lantas ada dua alasan Mengapa Memberkati Israel adalah baik Pertama Saudara Itu adalah Perintah Tuhan sendiri Ketahuilah Aku mendapat perintah Untuk memberkati Dan apabila dia memberkati Maka aku tidak akan Membalikannya Bilangan 22 Ayat 20 Bila itu perintah Dan kita melanggarnya Bukan hal yang baik Yang akan kita terima Tetapi Hal yang Buruk yang datang Perintah itu bukan untuk Dilanggar Tetapi Untuk dilakukan Sebab Bila kita memberkati Israel Alkitab katakan Diberkatilah orang yang Memberkati engkau Dan terkutuklah orang yang Mengutuk engkau Kedua Alasan kedua Saudara Sebab Israel Adalah bangsa yang disertai Tuhan Buktinya apa Sebab tidak ada mantra Yang mempan Terhadap Yaakub Ataupun Tenungan yang mempan Terhadap Israel Pada waktunya Akan dikatakan Kepada Yaakub Begitu juga Kepada Israel Keajaiban Yang diperbuat Allah Itu tertulis Dibilangan 23 Ayat 23 Israel Bangsa Pilihan Dan kesayangan Tuhan Janji pemulihan Akan digenapi Dalam Alkitab Israel tersebut Sebagai Bangsa pilihan Dan kesayangan Allah Kesayangan itu Loh Udah 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 Titik Saudara Tidak koma lagi Gitu ya Israel Memainkan Peran Yang sangat Besar Terhadap Sejarah Dan nubuatan Kedatangan Yesus Kristus Hal ini Ditulis Dalam Kejadian 3 Ayat 5 15 Dan Yesaya 7 Ayat 14 Dalam Yerimiyah 33 Juga tertulis 33 Ayat 15 Dijelaskan Bahwa Yerusalem Adalah Tuhan Keadilan Bagian Daud Dia Di situ Jadi Jelas Saya Beberapa kali Menjelaskan Ini Dan harus kita Jelaskan Ingat Gitu ya Saat Yesus Datang Kembali Ke dunia Dan membangun Kerajaan Di bumi Dia Akan Memulihkan Israel Sebagai Bangsa Yang Paling Besar Di Dunia Ada Hayatnya Di Yesaya 11 Ayat 12 Dan 14 Ayat 1 Sampai 2 Jadi Alkitab Sudah Mengatakan Bahwa Jangan Sempat Mengutuk Kalau Untuk Memberikan Tanda Untuk Perdamaian Ya It's Okay Jadi Itu ya Saudara Mungkin Ada Pandangan Dari Kalian Silahkan Komen Di Bawah Dan Tinggalkan Pesan Di Bawah Ini Untuk Biar Tahu Lebih Jelas Lagi Apa Pandangan Kalian Tentang Hal Kedua Video Yang Saya Bagikan Tadi Itu Aja Mungkin Dari Saya Terima Kasih Jangan Lupa Share Video Ini Dan Like Video Ini Bagikan Video Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua God Bless English Benda 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 Terima kasih telah menonton